Intro Shalom Apa kabar semuanya? Salam sejahtera dari Pasir Idri dan seluruh kepemimpinan gereja generasi apostolik Saya percaya semua anda dalam pemeliharaan Tuhan Sebab dia hidup, dia hadir Dimanapun anda memanggil namanya Tidak ada satu orang pun dapat diselamatkan di bawah kolom langit ini Kecuali melalui nama Yesus Dan dia hidup Soalnya saudara, Yesus bangkit dari mati Kalahkan maut, kalahkan kegelapan, kalahkan kematian Dan kalahkan sengat dosa Yes, karena dia bangkit dari mati Dia bisa dipanggil, anda bisa cari dia Dan dia datang, karena dia rindu untuk anda ketemu dia Ingat ya Lukas 24, kita masih ada di sekitar ayat 13-45 Sebab Yesus masih ada di bumi Membuktikan kepada murid-muridnya semua Bahwa dia hidup, seperti apa yang dibagikan Nah saya berdoa, kalau kau sering dekat sama Tuhan Pikiranmu pun dibukain Tuhan untuk mengerti kitab suci Amen Kita akan belajar hari ini Bahwa pada waktu Yesus menampakkan diri Kepada Kevas dan temannya, Cleopas dan temannya Dalam perjalanan mereka di Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 32 Menuju ke kampung Emmaus Nah mereka lagi berbincang-bincang Yesus mendatangi mereka Yesus menemukan mereka Dan ikut serta loh dalam pembicaraan mereka Dan bertanya, eh kamu lagi ngomong apa? Dan mereka berkata Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan Lukas 24, 17 Maka berhentilah mereka dengan muka muram Seorang dari mereka namanya Cleopas Dan dia berkata Ada kan kau satu-satunya orang yang gak tahu nih Apa yang terjadi Di sini pada hari-hari belakangan ini Katanya kepada mereka Apa itu? Dan jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah Dan di seluruh bangsa kami Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke 25 Lalu Yesus berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambatnya hatimu Yesus ngomongnya sangat-sangat personal loh Jadi banyak murid-muridnya Kaget melihat Mereka udah lupa firman Karena sangking ketakutannya Sama orang Yahudi Sebagai pengikut Kristus Ketang kebasah Mereka udah langsung mikir Nggak inget sama sekali firman yang Yesus pernah bagikan Betul nggak? Kalau Anda lagi depresi Anda lagi putus asa Cemas Khawatir Hati Anda meragukan Yesus Meragukan Alkitab Apalagi situasi COVID-19 ini Dengan banyak teman-teman sepelayanan yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu Tapi cara pelayanan jenazahnya di rumah duka nggak ada Karena situasi kondisi jasad dari jenazah yang mengandung virus itu So kita melindungi infeksi penularan semakin melebar Nah memang menyedihkan Sebetul-betul menyedihkan Tapi saya percaya Dari Lukas 24 dan Yohanes 20 Yesus itu peduli dengan perasaanmu Perhatikan baik-baik ya Nah saya mau bagikan ke Anda beberapa firman yang menunjukkan bahwa Allah kita sendiri merasakan Perasaannya main terus Oke saya bacain ya Siap sama Alkitabnya ya Sama catetannya Kejadian 1 ayat 25 dan 31 Allah melihat bahwa semuanya itu baik Sungguh amat baik Ini waktu dia penciptaan ulang Dengan kata lain Allah tuh seneng Allah tuh puas Allah tuh bersuka cita atas kita Betul nggak? Jadi dia no problem dong Ekspresikan perasaan dia Nggak perlu ditutup-tutupi Dua Maka menyesalah Tuhan Ekspresikan perasaannya Tiga Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Keluaran 20 ayat 5 Saya suka pakai ayat ini dari dulu Nah kecemburuan itu kan ekspresi emotion Empat Murka Tuhan yang menyala-nyalah itu tidak akan surut sampai ia telah melaksamakannya dan mewujudkan apa yang dia rancangkan dalam hatinya Itu diirimnya 30 ayat 24 Kemudian saya masuk ke Yesus ya Matius 26 ayat 37 38 Yesus digasemani Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Ini dia sampaikan Kutarakan ke Petrus Yohanes Jakobus Walaupun mereka udah ngantuk-ngantuk tuh Oke Berikutnya Markus 3 ayat 5 Ia berduka cita karena kedegilan mereka Dan dengan marah Ia memandang sekelilingnya Kepada mereka Lalu ia berkata Kepada orang itu Ulurkan tanganmu Dia bisa ekspresikan marahnya kok Yang satu lagi Lukas 10 ayat 21 Dan pada waktu itu juga Bergembiralah Yesus Di dalam roh kudus Semua penekanan berasal dari Tekanan dimana emosinya itu ada Saya tekankan disitu loh Ya Nah Saya mau minta Anda saat ini Coba ambil sejenak waktu Tutup matamu Coba renungkan Dampak dari semua perasaan Yang Allah rasakan Anda tahu Allah bisa pilu Bisa nyesel Bisa marah Bisa bergembira Bisa Apa Allah bisa senang Puas Oke Bisa murka Hatinya bisa sedih Rasanya mau mati Anda punya Allah Yang turut merasakan perasaannya Dan men-sharing kepada kita Itu bikin Anda Bagaimana Coba tutup matamu Anda melihat Allah sebagai apa Sudah Tidakkah Anda Memindahkan Posisi Allah Dari seorang Hakim yang keras Yang suka Murka Yang marah-marah Bikin kutuk terjadi Itu berubah jadi Seperti teman Anda Seperti sahabat Anda Yang turut merasakan Kelemahan kita Turut merasakan Itu Ibrani 4 Ayat 14-15 Kita punya imam besar Yang turut merasakan Bahkan sudah dicobai Dalam segala titik Namun Tidak berdosa Filipi 2 Ayat 5 Baalah kita Marilah kita Dalam hidup bersama-sama Yuk Kita pakai pikiran Kristus Dan perasaan Kristus Perasaan Kristus Waktu dia digasamani Dia sedih Mau mati Rasanya Dia gentar Dia berduka Jadi kita juga bisa Berduka Jadi kita juga Boleh dong Gentar Tidak apa-apa Kita sharing Ke teman-teman Yang kita sebut Sebagai support system Atau support relationship Dan saudara-saudara Kalau Anda Tidak pernah Bergaung Dengan Yesus Anda gak pernah tahu Bahwa Yesus Ngomong sama kita Pakai perasaan Kenapa? Sebab kita Diciptakan Serupa gambar Rupa dia Keserupaan kita Sama Allah Dia merasakan Perasaan Kita juga bisa Merasakan Perasaannya Right? Nah inilah yang bikin Kita serupa dengan Allah Apakah Allah Berpikir Kan kalau di GGA Sudah dilatih Dari Kompadri saya Gembalanya GGA sekarang Dia cari Orang-orang Keturunan Bani Isakar Ayo Bani Isakar itu Kayak Elia tuh Hujan belum turun Dia udah dengar Hujan turun Dia bisa mendengar Dia bisa melihat Dan bisa tahu Kapan Dilakukan firman Tuhan itu Kapan akan terjadinya Itu Isakar tuh So Allah bisa mendengar Allah turun merasakan Allah bisa melihat Allah bisa berpikir Kita bisa mikir Allah punya kehendak Kita juga bisa punya kehendak Allah merasakan Kita juga bisa merasakan Anda adalah manusia Yang dibuat Dalam keserupaan Dengan Allah So Sebagian dari Keserupaan kita Dengan Allah Feelingnya Bisa Dihormati Feelingnya bisa diproses Setidaknya Panggilan dalam Pemuritannya Yesus Kristus Oke Di dalamnya Termasuk bagian Pemuritan itu adalah Merasakan Perasaan kita Merenungkan Perasaan kita Dan kemudian Meresponi Perasaan kita Secara Bijaksana Di bawah Kepemimpinan Tuhan Yesus The Lordship Of Jesus Christ So He wants you to Process it To respond it He wants you to Feel it Why? Karena itu Likensnya kita Serupa dengan Tuhan Oke Nah Sebetulnya Anda tuh Tahu gak sih Perasaan Anda tuh Dipakai sama Tuhan juga Untuk menjawab Anda Do you know That God speak to you Through your feeling Oh ya Oke Tapi seringkali Saya dan Anda Gak sadar Saya juga baru belajar Lima tahun terakhir ini Jangan-jangan GRB ya Kita sama-sama Pembelajar ya Anda belajar Dari buku ini All those feelings I have to Learn to admit Saya udah capek Hidup dalam denial Penyangkalan diri Nyanduk makanan Nyanduk shopping Nyanduknya barang mewah Nggak Aku capek Aku gak mau pelarian kesana Aku gak mau jadi Addicted I want to be the real me I want to be the real Indri Authentic me Yang Yesus ciptakan Nah Kita Kalau gak bisa Meresponi Dan merenungkan Secara mendalam Perasaan-perasaan kita Kita juga gak tau Apa yang kita rasakan Banyak dari kita Yang sebenarnya telah Terkubur hidup-hidup Apa sih maksudnya Terkubur hidup-hidup Sudah mati Sebelum dikubur hidup Sudah mati maksudnya Karena kesedihan Kemarahan Jengkel Kelembutan Suka cita Kesenangan Ketakutan Depresi kita semua itu Itu seringkali di gereja Tidak boleh di ekspresikan Orang Kristen kok marah-marah Kalau jadi Kristen Gak boleh marah Eh gak boleh ce-e laki-laki Gak boleh cengeng Apa tuh laki-laki nangis Cengeng kamu seperti itu Gak boleh itu Nah Bukankah kita digedein seperti itu Nah saya mau anda Ketahui Karena Allah sudah tunjukkan Di Alkitabnya tadi Bagaimana dia proses perasaannya Saya juga mau Semua anda Untuk memproses perasaanmu Jangan takut menghadapi Kenyataan Perasaanmu lagi marah Perasaanmu lagi sedih Ayub nyatakan Marah-marahnya kok 35 fasal Dia curangkan Keselnya Marahnya Di hadapan Tuhan Hebat loh Dan Allah berkata Di Ayub 42 Dia gak berdosa Sama mulutnya Heran gak tuh saya Dia gak maki-maki Tuhan kok Dia ungkapkan Marahnya kepada Tuhan Tapi dia gak marahin Tuhan Oke Nah Orang Kristen Yang memperhatikan perasaannya Ada orang yang punya Good emotional intelligence Memiliki intelligence Emosi yang bagus Ini di kita belajar Dari buku Yang ditulis oleh Daniel Goldman Anda bisa memperoleh Di live bookstore Kontek kantor kami Dan kita bisa Melayani anda Dengan buku itu Dimana Di dalam buku tersebut Dia definisikan kembali Yang namanya emosi Emosi itu Merujuk pada suatu perasaan Dan pemikirannya Yang khas Itu keadaan Psikologis Maupun biologis Dan serangkaian Kecenderungan Untuk bertindak Maksudnya apa sih Daniel Goldman Mengatakan emosi adalah Allah telah Menciptakan manusia itu Untuk merasakan Serangkaian Besar emosi Ada ratusan Emosi Masing-masing Memiliki Variasinya Campurannya Dan memiliki Ratusan Nuansa yang khas Para ahli Telah mengelompokkan Mereka ke dalam Delapan Kelompok Emosi utama Satu Sedih Dua Takut Tiga Nikmat Empat Kasih Lima Heran Enam Cijik Tujuh Malu Nah Saya tidak pernah Berpikir Allah itu bisa Bicara ke kita Ke saya Dalam wilayah Perasaan Tanpa Mengkompromikan Kebenarannya Dia Oke Contoh Anda dapat mimpi Dari Tuhan Selesai mimpi Anda bangun Anda bisa Air matanya Mengalir loh Betul Right Well Sama seperti Para muridnya Didatangi Tuhan Ditemui Tuhan And guess what Mereka lagi ketakutan Di berasi And Yesus layani Dia layani Your heart Felt Need Kebutuhan Dasar hatimu Nomor satu Dia layani dulu Kemudian Kebutuhan Fisikmu Dulu Dikasih makan Dulu Right Kemudian Yang ketiga Baru rohaninya Makanya Kalau kau Kenal Emosimu Kamu akan Kenal Body language Kamu Kenal Tuhan Dari Pasir Indigo Tama Saya mau Sampaikan Pada anda Semua Lihat Buku-buku Di sini Kalau kita Semuanya Mau Memperhatikan Perasaan Kita Guess what Kita akan Menjadi Gereja Yang emosinya Sehat Rohaninya Dewasa Serupa Kristus Tuhan berkati Sampai kita berjumpa Di episode berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.